Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Rabbisrahli sadari Wayasirli amri Wah lul uqdata min lisani yafqahu qa'li Baik Alhamdulillah pada bertemu lagi dengan Bapak Isnanto Di pembelajaran Bahasa Arab Ayatolabah Kayfahalukum Ya gimana ini semuanya sehat? Ada yang sakit tidak ini? Alhamdulillah semuanya sehat Al-Anna nusa nabhad Anil lughuh al-arabiyah bil maudhu al-jauh Baik Ananda pada Kesempatan ini kita akan Membahasnya Meneruskan pembelajaran kita tentang Bahasa Arab Materi cuaca Walakin koblaan Nastamir Darsana al-warabiyah uridu'an ukalimukum anin nasihah Jadi sekali lagi Ananda Sebelum Bapak memulai pembelajaran Bapak ingin menyampaikan beberapa hal tentang nasihat kehidupan Ingat Ananda bahwa Ingat ya ini Nomor pertama Prinsip Kita manusia itu La hawla wa la quata ila bila Demi Allah Kita itu tidak ada daya dan upaya kecuali Allah Kita itu lemah Kita itu butuh pertolongan Allah Masih ingat Ananda Ada Kenapa Ini ya cerita dulu ya nak Sebelum kita masuk bahasa Arab Ada suami istri Satu keluarga Cekcok ya nak ya Punya masalah berat Sang istri mencoba membunuh tiga anaknya Masya Allah Dua meninggal Tiganya Yang ketiga Alhamdulillah masih bisa diselamatkan Setelah itu apa Ananda? Sang ibu bunuh diri di dapur Masya Allah Ini kalau tidak ditolong Allah Hidup kita Burat Ananda Makanya Ananda Bapak selalu pesan Setiap hari kita harus selalu berdoa Ya hayu ya koyum Biruh matika astaghif Aslih li syakni kullah Walatakilni ila nasi torfata'ani Terus berdoa Ananda Ya Karena dengan pertolongan Allah Semuanya mudah Dengan pertolongan Allah Semuanya yang sulit jadi mudah Contoh ini Ananda Pernah Bapak sampaikan Ananda tahu enggak rumah Bapak nih Coba cari di DIY Wah berjam-jam ya nak ya Tapi coba Bapak selok Wih langsung ketemu Nah Berat hidupnya Berat ringannya masalah itu Ananda Bukan masalahnya itu Tapi ditolong Allah tidak Oleh karena itu Ananda Jangan lupa terus melibatkan Allah Dalam hidup ini Oke Ananda itu nasihat saja Ananda Biar kita itu semangat Kondisi apapun Ya Allah rumah tangga saya Ya Allah Berantakan mungkin ayah ibunya ya Tapi ingat kita punya Allah Tauhid ini penting Hanya Allah yang memberikan kemudahan Hanya Allah yang memberikan riski Hanya Allah yang memberikan segalanya Selama kita bergantung Allah Masa depan Apa nak Masa depan Cerah Kalau tanpa pertolong Allah Madesu Apa nak Masa depan Suram Penuh kegelisahan Kekhawatiran Dan lain sebagainya Ya masih semangat ya nak Sudah sarapan belum ini Masya Allah Lauknya apa Tahu tembak endok asin Oh enggak ada ya Baik Kita akan meneruskan Nastamir Ilamadah Bakdahu Yakni cuaca Ananda Ungdur Amamek Lihat di depan Coba ini apa nak Aljawu Artinya apa Kok lemes Kok lesu ini Belum sarapan nih Apa nak Aljawu Artinya Masya Allah Subhanallah Cuaca Pinter ini Bapak yang aktif Bapak Doakan Salam Allah Selalu memberikan Keberkahan Aljawu Cuaca Ayo cepet aja Ayo nak Masa lama-lama ya Nah ini nak Coba Bapak dibantu nih Mamak Aljawu Artinya apa nak Ayo ini Nah di atas ya Aljawu Sekarang sekali Aljawu Aljawu Musim Arobi Arobi Semi Aljawu Aljawu Soif Gugur Masya Allah ini mungkin ada yang pernah ke Jepang Masya Allah ya banyak ada musim-musim Kemudian lagi Al-Faslu Shita Al-Faslu Shita Musim apa nak Musim Dingin Lanjut Al-Faslu Amtor Sekarang nih Al-Faslu Amtor artinya apa Musim Musim apa nak Musim Hujan Bagus Lanjut Al-Faslu Jafaf Musim Kemarau Allah SWT mempunyai banyak musim nak ya Semuanya ada hikmahnya Jangan pernah mencela satu musim pun Musim hujan Alhamdulillah Musim panas Loh kenapa Pak Isnan Nikmatnya musim hujan Kalau pernah mengalami musim Panas Nikmatnya musim panas Ketika pernah mengalami musim hujan Jadi semuanya jangan pernah mengeluh dengan musim Semuanya ada hikmahnya Coba nanda gak ada hujan Wah kita bagaimana minumnya ya anak Tumbuh-tumbuhannya bagaimana Banyak yang mati dan lain sebagainya Oleh karena itu Apapun musimnya Minumnya Eh maaf Apapun musimnya Apa yang disampaikan Alhamdulillah Oke Harun Mamakna harun anak anda Ayo langsung lah semua ini Harun apa yang aktif Panas Baridun Mamakna baridun Dingin Riyahun Mamakna riah Ini ciptaan Allah Subhanallah Riyahun Mamakna riahun Angin Haro ikil ghobat Mamakna haro ikil ghobat Kebakaran Hutan Al-akhir Fireball Mamakna fireball Banjir Masya Allah Ananda Makanya ketika hujan Kita disuruh apaan anda Berdoa Allahumma Soyiban Nafa Ya Allah Berikanlah kami Hujan yang bermanfaat Itu harus kita lantukan Kalau kita gak berdoa Khawatirnya Allah berikan apa Setelah hujan Banjir Oke ananda Subhanallah Insya Allah sudah hafal Semuanya ya Nanti diulang-ulang Murojaah Aljawu Al-Fasru Rabi Al-Sawif Dan lain sebagainya Next Ini ya Singkat saja Nanti di rumah Ananda bisa Mengulang-ulang terus Ya tak Oke ananda Sekarang kita Al-Anna Sanastamir Ilal Al-Quaid Atau dalam bahasa Inggrisnya Grammarnya Grammarnya Kalau dalam bahasa Arab Rumus ya Rumus Al-Qua itu Rumus Jumlatun Ismiyatun Sekali lagi ananda Gak usah bingung Bahasa Arab itu Mendukung kita Untuk memahami Al-Quran Ya Jadi gak usah pusing Nanti kita ulang-ulang lagi Santai aja Jumlatun Ismiyatun Ini mungkin Mungkin ini rumus ya Nah ya Masya Allah Banyak sekali Apa Penjelasan Tapi bapak Sederhanakan Jumlatun Ismiyatun Itu satu Kalimat Apa nak Kalimat Iya Yang keras Kalimat Yang Didahului Isim Isim itu apa nak Kata benda Nah namanya Jumlatun Ismiyat Jadi Kalimat Yang didahului Kata Benda Kalau jumlatun Fi'liyah Kalimat Yang didahului Kata Kerja Atau Fi'il Nah oke Sekarang kita akan Membahas Jumlatun Ismiyat Yaitu Kalimat Yang didahului Kata Benda Contohnya Sudah ada Aljawu Baridun Makna Aljawu Cuaca Baridun Dingin Coba Kata benda Kata bendanya Dimana nak Di depan Aljawu Di depan Ya nak Tadi kan Kalimat Yang didahului Kata Benda Aljawu Dan biasanya Pakai alif Lam Kemudian Jumlah Ismiyat Itu terdiri Dari DM Apa nak MD Salah DM Sekali lagi Pak Pak Mangfut MD Bukan DM itu Diterangkan Dan menerangkan Coba Aljawu Itu D Diterangkan Cuacanya Seperti apa Baridun Dingin Nah Terus Itu saja Dua prinsip Yang harus Ananda Fahami Tentang Jumlatun Ismiyatun Sekali lagi Bapak ulangi Jumlatun Ismiyatun Artinya apa nak Ya Apa Kok gak ada suaranya Oh iya Kan ini rekaman ya Santai aja Kalimat Terus Yang didahului Betul Kata Benda Satu Kemudian Kemudian Kalimat Yang dua Yang Terdiri dari Unsur DM DM itu Diterangkan Dan menerangkan Dari satu kalimat Ada DM nya Kalau dalam bahasa D itu Muf Muf Pada Kalau M itu Khobar Nah Coba ini ya Sudah satu contoh aja Insya Allah mudah nih Aljawu Baridun Ya Aljawu Cuaca Diterangkan D Ya Atau di dalam bahasa Arab Muf Pada Ya Ini istilah ya nak Nanti kita ulang lagi Ini baru pengenalan dulu Diterangkan Atau Muf Pada Baridun Ya Dingin Ini menerangkan Cuaca Ya Tak Cuacanya seperti apa Baridun Apa nak Baridun Dingin Kalau dalam surat Nah ini ya Kita Korelasikan Dengan Al-Quran Masya Allah Ananda Itulah kitab Itulah kitab Dijulaskan Laroi Tidak ada Keraguan Sedikit pun Demi Allah Al-Quran Kalau sudah Mengatakan Abisi Tidak ada Keraguan Walikal Ada pun Itu Alkitab Alkitab Al-Quran Jadi ada yang Diterangkan Ada yang Menjelaskan Di dalam Al-Quran Juga begitu Nah Ada Jumlatun Ismiyatun Ini hanya Memudahkan kita Untuk Menafsirkan Atau Memahami Bacaan Al-Quran Seperti Contoh ya Dalam surat Al-Fatihah Alhamdu Lillah Masya Allah Apa nak Alhamdu itu Ismi Segala Puji Lillah Khabarnya Atau yang Menerankan Lillah itu Hanya untuk Allah Pujian itu Hanya Semua Pujian Makanya Hati-hati Kalau kita Dipuji Hati-hati Langsung Kembalikan Ke Allah Kita itu Lahaulah Walaku Wata Ilabilah Jangan sampai Pujian ini Jadi Sombong Dan lain Sebagainya Ya Seketika Dipuji Hati-hati Hati-hati Langsung Kembalikan Alhamdu Ini semuanya Dari Allah Ini karunia Allah Wah kamu Pintar Bilang Alhamdu Ini semuanya Dari Allah Gitu Jangan Wah kamu Ganteng Iya dong Siapa dulu Saya Wah ini 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 Sombong Wah kamu Kok giginya Ompong Wah itu Bukan pujian Ini Ini Celakan Jadi Ananda Ketika kita Dipuji Jangan Ria Hati-hati Pujian itu Semuanya Dari Allah Kita itu Siapa Kita itu Bisa Ini Mata Ini Milih Allah Mulut Ini Milih Allah Ngapain Dipuji Sudahlah Gak usah Gak usah Hirokan Kita itu Lebih Hebat Kalau kita Suka Menerima Masukan Suka Menerima Kritikan Itu Kalau pujian Sudah Milih Allah Makanya Pada kali ini Bapak penutupnya Gini Semua yang Kelebihan Kelebihan Yang Bapak Sampaikan Itu Murni dari Allah Dan Kekurangannya Bapak Mohon Gitu Caranya Jadi Sekali lagi Jumlatun Ismiah Itu Tadi ya Segala puji Itu kan Diterangkan Kemudian Yang menerangkan Lillah Hanya untuk Allah Itulah Jumlatun Ismiah Ada pertanyaan Anda sampai sini Pada kemana nih Sudah makan Belum nih Alhamdulillah Sudah paham Semuanya Ya Jadi begitu Sekali lagi Ananda Ini tolong Besok diulangi lagi Aljawu Bapak cepat ya Aljawu Cuwafca Al-Faslu Robi Musim Apa nak Semih Al-Faslu Soif Musim Panas Al-Faslu Khorif Musim Gugur Al-Faslu Shita Musim Dingin Al-Faslu Amtar Musim Hujan Al-Faslu Jafah Musim Kemarau Harun Mana nih Tangan Bapak Agak Ya Harun Panas Baridun Dingin Ria Akun Angin Harah Ikil Wobat Apa nak Kebakaran Hutan Faya Banjir Wish Gitu saja Nggak usah sulit-sulit Bahasa Arab itu nak ya Pokoknya Nanda Yang penting Bagihi kita itu Terus berdoa Setiap hari Nabi saja Salah Salam itu Pagi sore Selalu berdoa Apalagi kita Ya Kita yang manusia Masya Allah Ya Allah Ya Dipuji Manusia Kok seneng Jangan Pujian itu Milik Allah Iya Makanya Ananda tetap Semangat Terus apa nak Berusaha Fattakullah Mastatok Bertakullah Kepada Allah Semampu Terus berusaha Kenapa kok Dari Dengan doa Nanti Kita akan Dituntun Ikhtiar Bisa jadi Ananda Kemuhi Tanpa doa Dari Allah Tanpa pertanah Allah Ini misalnya Dua jam Masya Allah Nggak tahu Muhi itu mana Akhirnya ke Kuantogo dulu Ke Pak Isnanto dulu Habis itu ke Pak Ismalik Ke Tarimantan Habis itu ke Tolong Agung Sampai ke Muhi mana WA bisa Atau telepon Bapak ya Insya Allah Pokoknya fokus kita Proses Proses Amal soleh Mungkin Ananda Ada yang belum pernah Belajar Bahasa Arab Ya sulit Ya wajar Pokoknya proses Proses Mampunya Proses Terus doa Proses Tawakal Nah Ya hasilnya Semuanya urusan Allah Mungkin Sajananda Barakalofik Sekali lagi Segala kelebihan Semuanya milih Allah Ya Jika ada kekurangnya Bapak yang Mohon maaf ya Nggak ya Bapak mohon maaf sekali Mohon masukannya memang jika ada Biar Pembelajaran kita Lebih sempurna Mungkin itu saja Kita akhiri dengan Tahmid dan Kafratul Majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha ila Anta Astaghfirullah Wa atubu ilai Jazakumullah khairan Tetap semangat Terus melibatkan Allah La ilaha ilallah La hawla Wa la quataila Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton